Terjadi kecelakaan maut di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, kecelakaan melibatkan sepeda motor dan becak bermotor, betor. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang wanita tewas mengenaskan. Korban berprofesi sebagai seorang PNS. Lokasi tepatnya kecelakaan ini terjadi di Jalan Umum Lubuk Pakam, Bangun Purba tepatnya dekat Tugu Gapura Perbatasan Desa Kelapas 1 Dusun i Desa Sialang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deliserdang. Saat itu ia mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BK4413ALJ. Korban tercatat sebagai warga sunggal Kabupaten Deliserdang. Atas kecelakaan ini korban mengalami luka yang cukup serius. Ia tewas di tempat dan tidak lama kemudian jasadnya pun dibawa ke RSUD Amri Tambunan. Kanit Laka Polresta Deliserdang, Robertus Gultom menceritakan peristiwa kecelakaan itu terjadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ia terputus bagian kepala dengan tubuh korban. Karena kena seng yang diangkut becak, bidan PNS, kata Robertus Gultom. Semula, lanjut Robertus Gultom sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh korban datang dari arah Bangun Purba menuju ke arah Lubuk Pakam. Sesampainya di tempat kejadian diduga berjalan terlalu ke kanan bertabrakan dengan becak bermotor Honda Wind BK4160NP yang dikendarai oleh Sucipto yang datang dari arah Lubuk Pakam menuju ke arah Bangun Purba. Peristiwa kecelakaan ini pun membuat heboh warga sekitar. Saat itu banyak yang prihatin atas kondisi korban karena terlalu tragis. Setelah kejadian unit Laka pun turun melakukan olah tempat kejadian perkara. Di sini lho Bang Andre, deket kuburan kelapa satu, di kucing panggung perbatasan sialang. Deket warung Watong, bersih Bang Andre. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!